Ya pemirsa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi merinci, ada 19 pengaduan yang terdiri dari 16 pengaduan THR tidak dibayarkan, 2 pengaduan pembayaran THR tidak sesuai dengan ketentuan, dan 1 pengaduan THR terlampat dibayarkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi telah menerima 19 laporan bermasalah terkait Tunjangan Hari Raya atau THR Keagamaan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Jumlah tersebut dikumpulkan oleh posko THR yang terkoneksi ke Kemenaker. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bahari, selasa 16 April mengatakan, 19 laporan aduan itu terdiri dari 16 pengaduan THR tidak dibayarkan, 2 tidak sesuai dengan ketentuan, dan 1 terlampat dibayarkan. Di 10 perusahaan di Provinsi Jambi. Bahari memastikan hal tersebut akan segera ditindakan cuti dengan melakukan mediasi maupun dari pengawas yang akan turun langsung ke perusahaan. Jadi ada 19 kasus di 10 perusahaan, dan ini pada prinsipnya sudah ditindakan cuti. Tapi laporan langsung terkoneksi dengan Kementerian, 16 tidak dibayar, kemudian ada tidak sesuai dengan aturan, ya tidak sesuai dengan aturan itu ada 2, kemudian terlampat bayar ada 1, jadi ternampat 19 di 10 perusahaan. Tapi pada prinsipnya nanti akan sebenarnya ditindakan cuti. Jadi api ini belum dibayar untuk Kementerian? Kalau pengaduan ya, tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Ini pengaduan yang langsung terkoneksi dengan, ya, keusetnya Kemenaker juga. Mediasi sudah kita lakukan atau tidak? Mediasi sudah, pengawas pun akan turun ke perusahaan. Sudah, sudah semua, tapi secara laporan seperti itulah. Itu terjadi pas saat momen kuasa atau gimana-gimana? Ya, kalau aturannya kan 7 hari, 7 hari, 5 hari, sudah sudah bayar. Jadi kejadian seperti itulah, 7 hari, 3 hari. Di Snekertrans Provinsi Jombi, kata Bahari, sangat menyayangkan perihal THR. Perusahaan masih ada yang belum menunaikan kewajibannya untuk membayarkan THR untuk pekerja buruh. Padahal, batas waktu pembayaran THR yang dianjurkan pemerintah yakni 7 hari sebelum leparan Idovitri.